Jalur utama kota Bogor sejak Sabtu pagi sudah dipadati oleh warganya yang ingin bertemu langsung dengan wayang dan dalang Opera Vanjava. Kemacetan sempat tak terhindarkan saat sebagian warga yang sudah menunggu sejak pagi mendesak ingin menjabat tangan ataupun ikut berpawai bersama. Cuaca panas tak menyerutkan antusias warga Bogor untuk menyaksikan Parto, Andre, Sule, Ajis, dan Nunung beraksi. Waduh sangat senang sekali ya, emang saya tunggu-tunggu udah lama. Kebetulan hari ini ada acara langsung, jadi saya udah datang dari pagi nih. Sangat senang sekali, antusias sekali dengan adanya Opera Vanjava ini di Bogor karena jarangnya Bogor ini mengadakan seperti Ransau kayak gini, OPJ, jarang datangin artis-artis terkena gitu. Rute pawai OVJ di kota hujan ini meliputi Jalan Raya Pajajaran, Istana Bogor, Jalan Sudirman, Jalan Pemuda, dan berakhir di Gor Pajajaran. Sampainya di Gor Pajajaran, rombongan wayang OVJ langsung disambut meriah oleh lebih dari 800 warga yang sejak Sabtu pagi sudah datang. Mereka tidak mau ketinggalan menyaksikan langsung pertunjukan Opera Vanjava. Wayang-wayang OVJ dari sejumlah bintang tamu akan beraksi secara tapping dan langsung. Patusan bakat ikon warga Bogor telah memadati lokasi tempat pertunjukan Opera Vanjava. Meskipun suasana panas, namun tidak menyurutkan niat mereka untuk menyaksikan para idola yang beraksi, yang menghibur mereka. Anda yang tidak berada di Bogor juga dapat menyaksikan acara wayang Opera Vanjava secara langsung di layar Trans 7, mulai pukul setengah 8 malam nanti. Sama seperti roadshow di kota-kota lain, OVJ tentang kota yang disinggahinya. Jadi, jangan sampai melewatkan rangkaian roadshow Opera Vanjava. Rediansa, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.